Danau Kerajaan yang indah itu sekarang sudah rata dengan tanah dan menjadi pemukiman padat penduduk. Pada zamannya, tempat ini merupakan tempat paling eksotis. Bagian ini terdiri dari danau buatan yang disebut Segaran. Sekarang, danau buatan ini tidak lagi berisi air, melainkan telah menjadi pemukiman padat yang dikenal dengan nama Kampung Taman. Dahulunya, di dekat danau buatan ini terdapat sebuah pulau buatan yang di bagian tengahnya. Terdapat pohon kenanga, sehingga pulau ini disebut dengan Pulau Kenongo atau Pulau Kenanga. Pulau Kenanga dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hameng Kubono I, bersamaan dengan Istana Air Taman Sari, yaitu mulai tahun 1758 sampai 1769. Segaran diisi dengan berbagai jenis ikan serta dimanfaatkan para keluarga keraton untuk bermain sampan. Sebuah bangunan berlantai dua berdiri di atas Pulau Kenanga, yang disebut Gedong Kenanga. Pada zamannya, Gedong Kenanga difungsikan sebagai tempat peristirahatan dan beberapa kegiatan kesenian, seperti kerajinan batik, seni, tari, dan musik. Kondisi dan fungsi Pulau Kenanga berubah drastis setelah mengalami kerusakan parah akibat gempa bumi, yang melanda Yogyakarta pada tahun 1867. Sejak saat itu, Pulau Kenanga menjadi terbengkale. Danau buatan yang tadinya luas lambat laun tertimbun lahar dampak dari letusan Gunung Merapi, sehingga berubah menjadi pemukiman. Dari jalan, puing bangunan Pulau Kenanga sangat jelas terlihat menjulang tinggi. Arsitekturnya bagaikan benteng raksasa yang sudah kecoklatan dimakan usia. Di dalam Gedong Kenanga, dulunya terdapat meja makan besar yang digunakan para keluarga kerajaan untuk makan. Terdapat juga puing-puing sisa kamar mandi lengkap dengan sumurnya, pemandian, dan dapur yang dulu digunakan untuk tempat memasak. Setiap situs bangunan Taman Sari terdapat sebuah tanda berbentuk patung buto, atau raksasa yang disebut Kalamakara. Dahulu, simbol ini diyakini sebagai alat untuk menolak bala, dan bencana yang akan datang karena pada zaman dahulu, masyarakat masih menganut kepercayaan animisme. Selain patung buto sebagai simbol penolak bala, di depan Gapura pun terlihat ukiran-ukiran yang melambangkan tahun berdirinya bangunan tersebut. Ada beberapa tempat yang bagus untuk dijadikan spot foto, namun sayang tempat itu masih ditutup. Area itu adalah masjid bawah tanah dan sumur gemuling. Sumur gemuling berfungsi sebagai masjid bawah tanah dan kerap digunakan oleh Sri Sultan untuk bersembahyang. Bangunannya tergolong unik untuk ukuran sebuah masjid. Bangunannya melingkar dan berlantai dua. Dengan kondisi bangunan yang melingkar seperti itu, suara kotip akan bergema di seluruh ruangan, tanpa perlu pengeras suara. Bentuknya yang unik ternyata memiliki nilai filosofi tersendiri, seperti misalnya jumlah pintu masuk dan keluarnya yang hanya satu saja. Mempunyai filosofi bahwa manusia akan kembali ke tempat yang sama. Pada titik tengahnya terdapat empat anak tangga yang menyatu, kemudian mengerucut menjadi sebuah anak tangga menuju ke lantai dua. Totalnya, ada lima anak tangga yang konon mencerminkan lima rukun Islam, serta lima waktu sholat. Bangunan ini tergolong luar biasa karena dibangun tanpa menggunakan semen. Jadi, mau ke tempat bersejarah mana lagi kita?